Terima kasih telah menonton Mini Brassless Yang sudah berGPS Ini namanya drone H23 Harganya sangat murah 500 ribuan Ini memakai baterai pada report Baterainya tipe A2 Tiga buah Nah ini penampakannya drone seperti ini Nah hampir sama dengan I88 Maupun S5S Ukuran moternya sama Nah ini sudah memakai GPS Nah ini Pada bagian samping Belakang Ada lubang ya itu adalah sensor dari Optical Flow Ini kameranya Ini bawah juga ada satu Kameranya bisa diatur dari remote Nah ada baiknya sebelum kita mention Kita buku baca dulu Buku manualnya Ini cara Kalibrasi giro dan kompas Ada semua ya Complete Berserta fungsi-fungsi dari Tombol dari remote Secara fisik Hampir sama ya Dengan bentuk dari drone S1S Ini hampir sama Bentuknya Nah kita cek dulu baterainya Baterainya memakai baterai 1S 3,8 3,7 ya Sekitar 1800 mAh Jadi bisa dibuka Dipakai untuk baterai E88 ya Hampir sama Tinggal konektornya aja Nah kalau kita samakan dengan drone E88 Mac Nah kita perhatikan Dynamo nya sama ya Ukurannya juga sama Bentuknya berbeda ya Tapi ukuran dynamo nya sama Kelas mini brushless murah ya Hanya disini sudah memakai GPS Nah untuk aplikasinya Kita sambungkan dulu Dengan HP kita Disini terdetek Dengan nama HK4K Nah kita sambungkan Dengan HP kita Untuk aplikasi bawaan Memakai aplikasi RX drone ya Bisa juga memakai Aplikasi HF drone ya Lebih komplit Nah kita sambungkan dulu Nah ini sangat bermanfaat ya Bisa mengetahui berapa GPS yang sudah kita dapat Dan pengaturan-pengaturan lainnya Nah ini tampilan kameranya Ini HP saya agak pecah ini ya Kameranya lumayan Dibanding dengan Yang lain ya Meskipun belum Gimbal atau kun S Ya lumayan lah Sesuai dengan harga Nah saatnya kita tes Terbang di lapangan Nah kita Hidupkan drone nya dulu Taruh di tempat yang datang Setelah itu kita hidupkan drone Yang kedua Yang kedua hidupkan Tekan tombol Power remote Berikutnya adalah Tombol Kalibrasi ya Kalibrasi vertikal Nah ditandai dengan bunyi beep Dan led berkedip Dan led berkedip Nah kita kalibrasi dulu Haruskan ini vertikal dan horizontal Ini ngeloknya agak cepat ya Nah kita letakkan drone Nah setelah kita mendapat GPS sekitar 10 Kita bisa take off Ini drone nya ya Drone nya sudah terbang Ya tenang ya Nah kita coba Maneuver kanan kiri Ini hampir sama ya Hampir sama dengan E88 mic Ini lebih Lebih tenang Terbangnya karena sudah Ber GPS Nah pastikan dulu GPS nya ngelok ya Nah ini semakin naik Ke atas GPS akan bertambah Nah kita coba dulu Nah di H23 ini Kita bisa terbang ya Ada tombolnya Mau mengaturkan GPS Maupun tidak ya Ada tombolnya Dan juga tombol RTH ya Buat return to home Secara otomatis Nah drone nya sangat kecil Nah ini kalau mungkin Kalau angin yang terlalu besar Dia kurang kuat ya Karena RPM nya kurang Meskipun sudah GPS ya Tetap hati-hati ini ya Nah ini adalah hasil kamera ya Kamera dari drone H23 Di jam pagi Ini pagi jam 6 Nah kamera nya lumayan ya Lumayan jernih Meskipun masih goyang Karena belum simpal Ataupun es Nah Nah hasil ini didapat dari Wifi drone ya Untuk jangkauan wifi nya Juga lumayan Ya Jadi di kameranya Ini tidak ada slot SD card Ini dari hasil Kamera wifi dari drone Oke Terdengar bunyi Bip-bip ya Baru sebentar terbang ya Baterai nya sudah bunyi Menandakan baterai habis Nah secara seruan Drone ini sangat bagus Untuk pemula Tenang Tenang dan stabil ya Kameranya juga lumayan Nah sekian dulu Video kali Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Sub Like dan komen Untuk kemajuan channel ini Terima kasih